Intro Dikutip dari SidoNews.com Iran pamer panggalan bawah tanah utama untuk kunjung kemampuan militer udaranya Langkah ini sebagai tanggapan atas latihan bersama skala besar oleh Amerika Serikat dan Israel Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Televisi pemerintah menunjukkan cuplikan berbagai jet tempur dan drone militer di panggalan tersebut Yang dijuluki Eagle 4 Mbah Lokasi panggalan masih belum diketahui Dikatakan panggalan itu digali di pekudungan untuk melindungi dari amunisi Yang dapat dijatuhkan dari pembom strategis Amerika Serikat Yang mampu menembus pertahanan Amerika Serikat dan Israel mengarahkan ribuan tentara dan lusinan pesawat Serta kapal angkatan laut dan sistem artileri dalam apa yang dilihat secara luas Sebagai posan ke Iran di tengah meningkatnya ketegangan Latihan bersama itu pada gilirannya dilakukan beberapa hari setelah Iran mengadakan latihan skala luas Untuk menunjukkan kesiapan militernya Televisi negara menunjukkan cuplikan jet tempur lepas landas Untuk melakukan misi latihan siang dan malam TV menyiarkan pesan dari operasi ini adalah bahwa sekarang kami adalah kekuatan udara mutlak di wilayah tersebut Tentara Iran juga meluncurkan rudal baru yang disebut ASEF Yang digambarkan sebagai rudal jelajah jarak jauh Yang dimaksud untuk dipasang pada jet Sukhoi Su-24 buatan Rusia milik Iran Dan dapat menembus pertahanan musuh Dalam beberapa bulan terakhir Ada laporan Iran akan segera menerima pengiriman jet Su-35 yang lebih canggih dari Rusia Karena Teheran dan Moskow dengan cepat memperluas hubungan bilateral mereka Panglima Angkatan Darat Iran Abdurrahim Musafi Mengatakan kepada televisi pemerintah di pangkalan bawah tanah Bahwa pangkalan itu akan segera menampung jet tempur baru Kepala Staff Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Bagheiri menambahkan Jika ada negara di kawasan yang digunakan Israel untuk melancarkan serangan ke tanah Iran Titik awal itu juga akan menghadapi serangan berat selain Israel Laporan televisi negara mengklaim tentara Iran memiliki banyak pangkalan lain Seperti Eagle-44 yang beroperasi dan dapat melakukan serangan Sambil mampu menopang pesawat selama berbulan-bulan jika perlu Iran juga terus membanggakan kemampuan perang elektronik Unjuk kekuatan terbaru juga terjadi Beberapa hari setelah serangan pesawat tak berawak di fasilitas militer di Isfahan Yang dituduhkan Iran kepada Israel Yang dituduhkan Iran Tingin menduling ke podeatuan Anda Anda memperlak apa Yang dituduhkan Hari ini